Di luar nalar, Rusia tawarkan helikopter tempur K-52 Alligator kepada Indonesia. Modernisasi helikopter tempur K-52 Alligator Rusia merupakan bagian dari proyek pertahanan Rusia untuk mengupgrade sistem elektro-optik pada Alligator. Dengan modernisasi ini, diharapkan kemampuan serang heli dapat lebih efektif dalam melawan target di udara maupun di darat, dan demikian Putin tawarkan Alligator untuk Indonesia. CEO helikopter Rusia Andrei Boginski mengatakan, pekerjaan sedang dilakukan untuk lebih meningkatkan jangkauan deteksi dan identifikasi target sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan senjata untuk menyerang target darat dan udara secara bersamaan, kata Boginski. Boginski juga menambahkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan lapis baja heli dan memperbaharui sistem pasokan listriknya, perusahaannya bermitra dengan perusahaan lain. Tugas penting selanjutnya adalah menstandardisasi sistem senjata udara ke udara dan dari udara ke darat, tambahnya, pejabat pertahanan Indonesia mengatakan pada hari Selasa bahwa pihak militer berencana membeli 114 helikopter serang KA-52M yang telah ditingkatkan kemampuannya pada 2024 mendatang. Spesifikasi heli serang versi upgrade tersebut, akan ditentukan oleh pejabat pertahanan, dan akan mulai diproduksi massal pada tahun 2022. Prototipe desain eksperimental heli serang yang ditingkatkan tersebut akan mengacu pada pengalaman tempur Rusia di Surya, kata pejabat pertahanan tersebut. Secara umum, kemampuan KA-52M yang dimodernisasi akan memiliki kemampuan daya tahan, sistem pemidikan target, serta perlindungan badan heli untuk menahan tembakan secara signifikan. Selain itu, KA-52 memiliki sistem perlindungan insinyur aktif dan elektronik jammers, radar warning receiver, RWR, laser detection system, insinyur misile approach warning sensor dan UV-26 flare chaff dispensers in wingtip firings. Berkat peningkatan kemampuan rotornya, modernisasi sistem avioniknya, dan kontrol longitudinal yang ditingkatkan, memungkinkan aligator mampu melakukan manuver dan aerobatik yang kompleks secara lebih efektif. Gimana menurut netizen bolehkah Indonesia borong helikopter monster ini? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!